Oke guys, disini gue Epo dan di video ini gue mau liatin gameplay dari Wina yang main di posisi midline atau di pos 2 versi gue, soalnya rata-rata tiap orang tuh beda-beda, disini gue main di bracket define, pada bisa liat sendiri ya, define, define, atau define semua Pertama, dari segi starting item, gue biasa aja sih, kayak reguler seperti umumnya gitu, beli 2x mantel, 1 cincin, 1 planting, fair fire, dan nge-miss warp semata yang gak ke support Oke, poin yang kedua disini tentang landing pass ya, nah untuk umumnya mid itu menurut gue tuh prinsipnya Semakin lu jago last hit, dan semakin lu galak di mid, lu yang galak tuh yang menang gitu, yang jago last hit yang menang, soalnya kalo lu udah owning dari segi last hit Itu bakal ngasih exp sama gold yang lebih gede daripada lawannya, dan itu bakal ngasih advantage yang cukup gede buat tim lu Terus, balik lagi ke hera yang dibahas, disini kan gue pake Rina ya, Rina tuh punya base damage yang gede sama attack rank yang cukup jauh Nah, jadi kalo lu mau main Rina, jangan pasif, jangan balik sama lawan lu, galakin terus, sampe nangis, terus jangan split skill, pake-pake aja Oke, yang penting kalo lu ke boi, biar nangis-nangis duitnya abis bot pot, terus nanti levelnya under juga si Odenya tuh kayak gini, diharos terus Nanti juga dia nangis sendiri Nah, tapi ada catatan, lu jangan, jangan, apa, jangan asal-asalan lu keluarin skillnya Kalo asal-asalan ya wasting itu juga namanya, nah disini gua gak tau dia maju, coba, ya gua dapet kill Gua dapet XP dapet kill, lumayan sih Lanjut, nih OD nya udah TP lagi Oke Tenang Biasa, walaupun lu darah, ga full, itu tetep aja, galakin Disini Rina tuh, lu bisa sekurasi pake skill 1 Lu juga bisa gangguin si mid lane musuh dengan nge stun kalo dia mau rasit gitu Ini OD nafsu Dia maju, darah sekarat, ngecerup Tapi gua punya support ga ya Set Oke, mati dua kali, itu pasti bete ya tuh Udah kalah level, kalah duit, jauh Udah lah, udah, udah gambarin tuh ODnya Oke, disini liat, gue level 6, ODnya level 5 Dia ngeser dikit, mati langsung Mati tiga tuh udah pasti bete tuh Netop udah beda 1200 Adanya cuma gini doang ya, itu mah Dia ODnya tuh gimana ya, kalo udah gagal-gagalan tuh susah gitu Mau jungle ribet, lama Mau di lane kesiksa, udahlah udah pasti bete ya Dan lu kalo mau main, kalo lu main mid Lu prioritasin buat hancurin top 1 musuh Karena itu, ngasih untungan yang gede banget kalo top 1 nya hancur gitu Jadi, misalnya lu kalah lane, jangan sampe dibiarin begitu saja gitu Setenggahnya lu coba buat defense Tapi kalo emang udah kepaksa udah bisa, ya udahlah gak apa-apa gitu Oke, ketika lu main mid Terus hero nya tunggu-tung mana Kayak lina, atau invoker, atau apa Apapun hero nya tuh Jangan sayang-sayang buat berklarit, tiba Woy, soalnya itu waktu banget Ngesuksen mana, walaupun cuma gocap Cuma 50, tapi itu bakal Fortit banget gitu Terus, misalkan lu punya power up yang mendukung buat nge-gang Atau buat nge-secure kill musuh tuh Pakai aja, dry Langsung muter gitu loh Apalagi kalo skill lu tuh Ready semua gitu loh Langsung cari, misalnya dapet invis Heartstay tuh, double damage Itu bakal nge-dokumatu buat nge-kill musuh gitu loh Kamis langsung Oke, disini gua first item langsung ke item range Terus, ambil talent yang Serius case range Jadi, stun nya bisa dari jauh gitu loh Laguna, stun semuanya lah Pokoknya enak kalo bakal Aetherland Apalagi kalo main magic sih Ya nih bray, stun dari Woy, gak jauh banget tuh Udah tau Aetherland, talent case range Enak kan? Jauh banget stun Udah tinggal hit 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 Mau cut double kill Easy Disini gua farming 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 Nyari EWL Soalnya belum tau juga tim mau kemana Pada diem gitu loh Pada farming gitu loh Ini gua gak tp kardus karena Gak cuman gitu loh Mau tp juga gua gak ada mana Makanya Nah gua udah dapet EWL di menit 13 Sama Aetherland Aku udah tajir banget Gua coba ngegang Easy dry Gua udah EWL Aetherland tuh udah mute mute dry Soalnya strong banget Wina tuh Sakit Udah Udah elet ngasih Udah elet ngasih Abis skill park Ambi regen Muter lagi dry Muter muter terus Sekarang BH nya kenalin Ini lagi datang datang Terus Entang Modri banyak banget Emang gua bego Jauh lah Gua EWLin Setun ini enggak tahu maju dia ngapain dah gue semua enggak ngerti kenapa maju hai 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 Nih gua baca tanjingnya bangsa masa toksik nih gua mau kasih tau nih misalnya lu udah ancungin top 1 top line midline sama botline tuh udah enak banget loh lihat janggal ini tuh segini segini gede yang punya dayok tuh dikuasain sama tim gua dikuasain sama dikuasain sama radian gitu dan mungkin kalau tim guanya lebih bagus lagi bisa juga bisa juga ininya kayak kita stick di sini pasang word terus misalnya ada yang lewat semakin langsung bunuh gitu semuanya eh makanya stop satu tuh sebenarnya penting banget Oke disini gua mau jelasin kapan lu kuat high ground buat majuin high ground dan kapan waktu lu maju high ground tapi risiko banget tuh yang nge-tb ini jangan dilakukan itu misalkan udah owning parah dari segi network segi item semua utama kornya terus udah lihat musuhnya enggak full tim masih itu ada yang mati gitu enggak enggak berlima lu semua jual aja buat high ground punya lu bakal kuat sebagian ini jika pak sendiri gak bisa ganggu Hai walaupun ini hidup semua juga tetepan tim gue udah owning maka dari itu eh gampang buat menangin fightnya tapi yang yang gua masuk di situasi yang lu maju high ground tapi terlalu menuruskan risiko tuh kalau misalnya musuhnya mati dua atau mati mati tiga nih tapi network lu tuh imbang atau bahkan musuhnya masih ngelit gitu tetep lu maksa high ground musuhnya nge-death terus tiba-tiba eh koror yang matinya udah hidup nah lu di fight back akhirnya lu tim lu ke wipe dan ya lu tau sendiri lah udah ya tim fight gede ke wipe network udah pasti nge-swing jauh terus musuh kemungkinan gede bisa ngambil tower kita atau rosan dan atau juga ngebuang buyback dari tim kita sendiri jadi kesimpulannya kabar lu belum kuat belum cukup kuat buat majuin high ground jangan dulu mending-mending lu kayak kalau misalkan kalau masih ada tour dua tuh ancurin dulu atau misalkan udah jebol tapi lu masih nggak bisa nahan eh habisin space farmingnya jadi biar musuhnya tuh di dikandangin di sini doang gitu segini cuman sebatas sampai tour tiga jadi hutan-hutan ini lu kuasain lu kuasain begitu juga kalau lu main dikandangin ini kuasain jangan sampai kasih space farm lama-lama juga musuhnya pasti capek sendiri dan bahkan bakal kewalahan nge-deathnya gitu loh ya di sini gua mau liatin gimana gameplay lina kalau lagi war besar kurang lebih lah seperti ini Hai nyempaknya ganggu koyol tiga orang nah disini ya Hai misalkan lu kan punya punya air trend ditambah talent cash rank ya stun lu kan jauh banget nah lu coba ya cobain jangan jangan maju front line itu jangan maju ke depan ini lu cari-cari posisi yang enak buat spam skill buat nge-hit juga kayak fog fog gitu terus utamain keseturnya tuh kena lebih dari satu orang tuh semuanya dua atau satu juga apa-apa misalkan emang enggak ada kesempatan lagi gitu terus eh lu lu kan damagenya gede nih realitasin hero support atau cornya itu yang 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 bisa ganggu gitu kan saya mewinter tuh bisa nge-heal atau Odeh tuh bisa celup gitu loh terutama Odeh kan midline nya pos2 nya gitu yang yang punya damage daripada lu ngehajar kayak Razor yang nggak bakal langsung mati darahnya juga 2000 terus BH yang jauh di belakang menurut dulu dua ini dua ini mati mudah sih bisa dipastikan menang keluarnya gitu walaupun gua enggak punya Jagger hai 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 seperti yang gua bilang tadi utamain lu panis satu dua hero atau dua hero yang memang udah pasti mati sekejap tuh terutama ya ya jangan von lainnya gitu yang pasti backline nya yang ganggu itu ganggu bisa ganggu bisa nge-damage bisa ya segala macem lah backline lu juga pasti ngerti Oke game udah kelar Oh ya gua lupa tadi belum sempet terbahas Sekarang gua mau jelasin tentang item di sini kan gua punya awal Aetherlands sebut travel aganim talisman sama ring di awal Kenapa gua beli dua ini menurut gua sini udah item wajibnya Rina itu buat di awal apalagi lu bisa dapetinnya di awal banget gua 13 menit udah dapet dua item dan terus gua muter-muter muter ke atas muter kebawah dapet kill eh musuhnya kepanis ngebantu buat naikin network si Jagger sama lc-nya kan tadinya bawah itu kalah tuh bahannya kayak banget nah gua gua geng bahannya mati jawabnya viva jadi dia punya item buat commit gamenya itulah pokoknya mah disini terus gua beli aganim aganim tuh buat dmg lagunanya biar gampang nge-delete musuhnya gitu loh jadi aganim di Rina tuh dmg si lagunanya jadi di pure bukan magic lagi jadi gak akan kebox sama magic resistance terus bisa pierce immunity juga misalnya gua di bkb atau kayak skill-skill yang pierce immunity kayak skill 1ls itu langsung bisa di lagunanya terus disini ada dagger kenapa gua beli dagger karena gua udah punya talent 100 cash rank Hai terus gua beli etherline tambah gua juga punya ewe ini item itu berhubungan tuh ya jadi si bring itu jauh banget si cash rank tuh nambahin jarak dari bringnya terus gua ada ewe juga misalkan lu lagi di kejar sama musuh lu bisa escape gampang gitu tinggal tunggu bringnya sampai dua detik dua setengah detik lu ewein diri sendiri langsung lu bring kemana aja ke tempat yang safe gitu biar lu bisa escape misalkan contohnya kan gua nih bener mencet stasi nih langsung langsung gitu aja ke ke belakang kemana kayak tempat yang aman gua pasti selamat kayak gitu loh nah kalau travel ini mah akhiran doang item pajangan oke mungkin segitu aja video gameplay Rina dari versi gua ya jangan lupa subscribe-nya akan juga loncengnya dan gue juga minta saran dalam melasukkan dari video ini biar gua bisa improve di video selanjutnya thank you see you bye